Saya sudah menggunakan Meizu 20 ini kurang lebih 2 bulan dan bisa dibilang Meizu 20 ini adalah brand yang mengambil 3 brand sekaligus dijadikan satu mirip iPhone, mirip Samsung, bahkan mirip Xiaomi secara willing for money ini adalah full review Meizu 20 by Dukit Sebelum kita masuk ke reviewnya, saya ingin ngasih tau bahwa Meizu 20 yang kita review ini adalah produk yang saya datangkan dari luar negeri, jadi statusnya tidak resmi ya Kemudian yang kedua, teman-teman kalau belum melihat unboxing dan spesifikasi di atas kertas sudah saya lakukan di video unboxing di kiri atas ini Jadi video ini adalah formatnya review, saya akan ceritakan experience dan pengalaman baik buruknya Yuk kita mulai dari segi softwarenya terlebih dahulu Kemarin pada saat unboxing, saya belum menemukan Google Play Service yang tepat Akhirnya setelah saya nyari seharian, saya menemukan Google Play Service di APK Pure ya Jadi itu adalah versi yang tepat, sehingga saya bisa menggunakan semua aplikasi seperti GMS, bahkan perbankan yang berbasis di Indonesia sekalipun seperti Mandiri atau BCA, bisa digunakan dengan normal tanpa kendala di Meizu 20 ini Kemudian yang kedua, selama 2 bulan terakhir saya bisa mendapatkan 3 bahkan sampai 4 kali update software Ya mungkin karena ini round China, jadi cukup rutin ya update softwarenya Bahkan di bulan ini pun, bulan Januari sudah ada update softwarenya Meskipun memang masih berbasis Android ke-13, belum ke-14 Kemudian ada satu fitur killer yang saya suka dari Flyme OS ini Yaitu adalah PC Link Dimana kalian bisa men-transfer file dari HP ke laptop ataupun sebaliknya tanpa menggunakan kabel dengan kecepatan yang sangat cepat banget ya Ini sama persis dengan kalau kalian pakai kabel Jadi ini memudahkan workflow saya Secara UI, ini juga Flyme OS ini ringan Tidak ada lag yang saya rasakan sama sekali Semut, bahkan secara tampilan icon-iconnya ini menurut saya juga tidak kaku Dan bisa dibilang copycatnya iPhone atau iOS ya Karena dari segi lock screennya juga secara desain juga sama persis Tapi memang ada beberapa catatan yang perlu kalian perhatikan Yang pertama, memang ini round China Jadi tidak ada opsi pilihan bahasa Indonesia Itu yang pertama Kemudian pada saat saya mengaktifkan dark mode Ternyata di beberapa aplikasi itu tulisannya ikut gelap Jadi tidak terlihat Tapi untung saja ada solusinya Ada beberapa aplikasi yang bisa kita pilih Agar dark mode-nya tidak aktif Kemudian catatan terakhir, ini masalah treatment saja Sama seperti MIUI round China Aplikasi seperti WhatsApp ini saya harus menyalakan notifikasinya secara manual Agar bisa berjalan dan menerima pesan secara real-time Setelah saya aktifkan secara manual, sudah tidak ada kendala sama sekali Mungkin itu beberapa catatan dari Flami OS Tapi secara overall experience-nya menurut saya cukup menarik ya Flami OS ini Buat spesifikasi dan performanya, selama 2 bulan terakhir ini saya tidak ada kendala sama sekali X-Gen 2 dan dikomunasikan dengan RAM 12GB di Meizu 20 ini sangat memuaskan Untuk sehari-hari lancar, ngedit video, bahkan teman-teman yang suka bermain game berat seperti Genshin Impact Bisa diakomodir dengan baik Meskipun kalau kita melihat secara Antutu X-Gen 2 itu ada yang lebih tinggi ya skor Antutunya Ini cuma 1.400.000 Yang saya suka dari Meizu 20 ini lebih kepada suhunya sih Dia salah satu HP dengan suhu teradem ya Yang menggunakan X-Gen 2 Bahkan saya pernah mereview Xiaomi 13 Dia untuk sehari-hari sedikit lebih adem dibandingkan dengan Xiaomi 13 Ya mungkin karena ukuran HP-nya sedikit lebih besar sih Jadi Flow Air-nya itu lebih leluas saya di Meizu 20 ini Kemudian untuk baterainya Di channel ini saya sudah membuat kategori keawetan baterai berdasarkan SOT penggunaan sehari-hari Mulai dari 4 jam sampai 7 jam Dan Meizu 20 ini selalu tembus 6 sampai 8 jam Bahkan kalau teman-teman full pagi Malam itu biasanya sisanya 20 atau 30% Itu pun penggunaan medium ke berat ya Jadi saya cukup puas dengan baterainya Masuk dalam kategori solid awet sih Apalagi nge-charge-nya juga cepat ya Dia sudah mendukung 67W Tapi batok charger-nya itu mendukung 80W Dari 0 sampai 100 itu kurang lebih 40 sampai 45 menit Kemudian untuk sektor desain Bisa dibilang Meizu 20 ini adalah jelmaan dari iPhone dan Samsung dijadikan satu Gimana enggak? Kalian coba lihat frame-nya deh Dia mengkota flat kayak iPhone Ya memang kurang begitu nyaman sih Karena kerasannya agak ganjel gitu Dan lumayan tajem Tapi untungnya solid ya Karena frame-nya terbuat dari aluminium Itu pun sempat-sempatnya dia masih menyertakan air blaster di bagian atas Dan dari desain layout kameranya kalian bisa menilai sendiri Dia mirip dengan Samsung ya Memang mereka tidak memiliki karakteristik tertentu Tapi untung saja mereka mengkopi brand-brand ternama Mungkin mereka berharap rezekinya sama seperti iPhone bahkan Samsung Tapi karena enggak global ya ini sayang sekali sih Buat layarnya panel yang digunakan adalah panel OLED dengan diagonal 6,55 inci Dan ini flat bukan curved ya Dan sudah support in-display fingerprint Ini tipenya ultrasonic ya Sehingga deteksi fingerprint-nya cukup cepat Apalagi dari segi bezel-nya Enggak hanya simetris tapi juga tipis ya Jadi untuk menikmati konten layarnya itu cukup immersive Kualitas layarnya sendiri juga cukup mumpuni Produksi warna yang diberikan Bisa tembus 1 miliar warna Kemudian untuk fitur-fiturnya Ini absen di 2 kategori Satu wireless charging dan IP rating Tapi tetap untungnya ada IP54 Buat stereo speaker-nya menurut saya kualitasnya cukup bagus Bass-nya itu menurut saya tidak dominan Tapi masih kerasa dan treble-nya cukup oke lah Kemudian untuk fitur yang lain NFC juga ada di sini Air blaster sudah saya sebutkan tadi Dan heftig feedback-nya itu juga terasa mahal ya Di Meizu 20 ini By the way untuk 5G Kalau kita bawa HP dari luar negeri ke Indonesia Biasanya memang tidak bisa aktif ya 5G-nya Kemudian untuk kameranya Ada 3 setup kamera di bagian belakang Secara spesifikasi kalian bisa melihat sendiri Dan flash-nya berbentuk ring light Saya sudah gunakan flash dan ring light Ternyata berbeda Lebih soft dan tidak terlalu agresif Kalau kita gunakan ring light-nya Kemudian yang saya suka dari Meizu 20 ini Kamera depannya Ini cantik banget sih Salah satu HP yang memiliki kamera depan terbaik Bahkan untuk resolusi video kamera depannya Sudah support 4K 60fps Pulu ini sebenarnya bagus ya Cuman agak sempit aja jarak pandangnya Ya bisa 4K 60fps Tapi kita sekarang sedang pakai 4K 30fps Langsung saja kita ke hasil kameranya Karakter warna dari Meizu 20 ini Itu mengingatkan saya Seperti hasil dari Mi 10T Pro Dimana Mi 10T Pro memang memiliki karakter yang vibrant Tapi vibrant-nya itu tidak berlebihan Rajamnya masih tetap terjaga Dan dynamic range-nya luas Perubahan warna antara kamera utama dan ultra-wide Ini lumayan kerasa ya Di beberapa skenario Yang saya suka dari Meizu 20 ini adalah Hasil dari skin tone-nya Dia tidak terlalu oversaturated Tapi juga finishing-nya juga tidak soft Sehingga ketajaman atau detail-nya masih tetap terjaga Tapi memang perlu adanya perhatian dari exposure adjustment ya Agar bisa hasilnya sesuai selera teman-teman Kalau saya bisa bilang ya kadang-kadang flagship Tapi juga kadang-kadang juga nggak terlalu flagship Kemudian untuk lowlight-nya Menurut saya biasa aja Ini cukup bekerja apabila teman-teman Menggunakan lowlight di kamera ultra-wide-nya Lebih meminimalisir noise Ini adalah ultra-wide dari si Meizu 20 Ya ultra-wide-nya di resolusi 4G 30fps Bisa kita switch ya Dan di 4G 30fps ini cukup stabil Bidanya cukup bagus juga Satu kali Dua kali Let's go Kemudian untuk harganya Ini kenapa saya singgung dari segi value for money-nya Mirip dengan Xiaomi Karena dengan harga 7,2 juta Itu sudah mendapatkan RAM 12x256GB Tapi karena sekarang sudah tidak bisa import dari Aliexpress Maka cukup sulit untuk mendatangkan Meizu 20 ini Bisa dibeli tapi teman-teman perlu jalan-jalan ke luar negeri Karena saya mendapatkan dari Malaysia dan dibawa ke Indonesia Karena harganya 7,2 juta dan mendapatkan pembebasan pajak Jadi tidak perlu bayar pajak lagi Oke kita masuk ke kesimpulannya Dengan bandrol harga 7,2 juta Sebenarnya apa yang ditawarkan Meizu 20 ini Hampir meng-cover semua aspeknya Dari segi performanya ngebut Kemudian baterainya juga terbilang awet Ngecasnya cepat Kemudian kameranya berpotensi Masuk dalam jajaran flagship Meskipun perlu adjustment ya Apalagi selfie-nya ini Bener-bener saya suka banget dari hasil selfie-nya Baik foto ataupun video Tapi memang catatannya yang perlu diperhatikan Meizu 20 ini ROM-nya China Jadi tidak ada opsi bahasa Indonesia-nya Dan apabila terjadi apa-apa Mau claim garansi HP dari luar negeri Apabila tidak resmi Itu cukup ribet Itu beberapa catatan yang perlu diperhatikan Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir Apabila teman-teman ingin mendapatkan informasi terkini soal berjajatan Jangan lupa untuk subscribe di channel ini Dan bisa join di channel ini ya Agar bisa mendapatkan benefit Bahkan X-review-nya ada diskon khusus Untuk teman-teman yang join di channel ini Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out